Mereka bisa berubah, ada selalu berharap. Tidakkah Anda, Jin? Ya, Anda benar. Selama-selama... ...blades dan manusia... ...mengingkir dengan satu-satunya. Mungkin... ...sumeday. Kali ini, saya akan menjelaskan cerita dari Xenoblade Chronicles 2. Karena ceritanya yang panjang, saya akan membuat dua episode untuk game ini. Buat kalian yang belum pernah mainin gamenya, saya ingatkan video ini berisi full spoiler. Pada abad ke-21, umat manusia menemukan sebuah benda misterius yang bernama The Conduit. Benda tersebut dinilai mampu menghasilkan energi yang tak terbatas. Kemudian, ilmuwan-ilmuwan terhebat yang ada di bumi ditugaskan untuk meneliti benda itu di sebuah stasiun luar angkasa. Para ilmuwan membuat tiga buah superkomputer untuk menjaga kestabilan The Conduit. Ketiga superkomputer itu dikenal sebagai Trinity Processor. Ketiganya pun diberi nama Ontos, Logos, dan Numa. Mereka diberi kecerdasan buatan yang sangat canggih. Tidak peduli seberapa canggih teknologi yang didapatkan, manusia tetaplah manusia. Mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Pada akhirnya, peperangan yang manusia lakukan pun sampai di stasiun luar angkasa. Dalam kondisi genting itu, seorang ilmuwan yang bernama Klaus melakukan sebuah tindakan nekat. Klaus mengaktifkan The Conduit tanpa menghiraukan akibatnya. Sebuah portal cahaya mengelilingi bumi dengan cepat. Lalu alam semesta baru pun tercipta di dimensi lainnya. Tetapi, tindakan ceroboh itu malah memusnahkan hampir seluruh kehidupan di bumi. Kecuali sebuah tempat yang bernama Land of Morita. Meski dilanda kehancuran, penduduk di sana tetap berjuang untuk terus hidup. Akan tetapi, pengaruh kekuatan The Conduit berdampak buruk bagi manusia di sana. Mereka yang masih hidup berubah menjadi monster-monster mengerikan. Klaus juga harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Ia kehilangan separuh tubuh dan jiwanya yang pergi ke dimensi lain. Di semesta yang baru itu, separuh jiwa Klaus menjadi dewa yang bernama Zanza. Salah satu superkomputer yang bernama Ontos juga terbawa ke sana dan menjadi sosok dewa pengawas yang bernama Alphys. Sedangkan separuh Klaus yang lainnya tetap berada di stasiun luar angkasa sendirian dan terus meratapi dosa besarnya. Melihat kehancuran yang ia ciptakan serta kengerian yang ada di Land of Morita, membuat Klaus bersumpah akan menebus dosa besarnya. Ia pun mulai memanfaatkan teknologi yang ada di stasiun luar angkasa untuk berbagai penelitian. Klaus berhasil menciptakan semacam partikel nanoteknologi yang dapat mengembalikan unsur benda yang rusak. Ia pun menyebarkan benda tersebut ke langit bumi membentuk lautan awan. Partikel-partikel itu nantinya dikenal sebagai Cloud Sea. Tujuan utama Klaus adalah untuk menyiapkan permukaan bumi agar layak untuk ditinggali kembali. Kemudian, Klaus mencoba menciptakan kehidupan baru di bumi. Ia memanfaatkan DNA semua makhluk hidup yang disimpan di stasiun luar angkasa, lalu memindahkannya ke berbagai core kristal. Klaus menyebarkan berbagai core kristal itu ke Cloud Sea. Data-data DNA yang ada pada core kristal bertemu dengan partikel nanoteknologi pada Cloud Sea akan menciptakan makhluk hidup baru. Makhluk tersebut bernama Titan. Lama-kelamaan, para Titan ini tumbuh menjadi sangat besar. Dan seiring waktu, sel-sel dari para Titan ini berevolusi menjadi berbagai makhluk hidup. Mulai dari tanaman, hewan, dan juga manusia. Mereka semua tinggal di punggung-punggung para Titan, seperti mereka tinggal di sebuah benua yang mengarungi samudera Cloud Sea. Setelah ribuan tahun, para Titan akan mati. Dan ketika mereka mati, para Titan ini akan menghasilkan banyak core kristal. Core kristal dari para Titan ini, jika beresonasi dengan manusia, akan menjadi makhluk baru yang disebut Blade. Para Blade ini juga setelah ribuan tahun akan berubah menjadi Titan. Seperti itulah siklus kehidupan baru yang diciptakan oleh Klaus. Kemudian Klaus membuka sebuah langkah terakhir agar kehidupan dunia baru yang ia ciptakan nantinya tidak akan mengulangi kesalahan yang ia buat. Klaus menjadikan superkomputer Logos dan Numa sebagai Master Blade. Semua data para Blade yang tersimpan di core kristalnya akan terhubung dengan pusat data yang ada pada Logos dan Numa. Hal ini akan membatasi evolusi makhluk hidup di sana sesuai kebutuhan yang ada. Dengan demikian, Klaus kini dapat membiarkan kehidupan yang ia ciptakan berjalan dengan sendirinya. Klaus menjadi dewa pencipta bagi dunia yang ia coba perbaiki itu. Klaus dikenal dengan nama The Architect. Dunia yang diselimuti lautan Klaus itu diberi nama Alres dengan pohon raksasa yang berada di tengahnya yang disebut World Tree. Para Titan bergerak mengelilingi pohon raksasa tersebut, membawa peradaban-peradaban baru manusia di punggung mereka. Seiring waktu, manusia yang melakukan resonansi dengan core kristal semakin banyak. Para Blade pun terus bermunculan. Tapi tak semua manusia dapat melakukan resonansi. Hanya yang bertekad kuat saja yang mampu melakukannya. Maka dari itu, mereka yang berhasil mendapat sebutan khusus yaitu Driver. Driver dan Blade terikat jiwa dan raga. Ketika Driver mati, Blade akan kembali ke wujud core kristalnya dan kehilangan semua ingatannya. Tertidur panjang hingga ada Driver yang membangkitkannya kembali. Blade tersebut bangun tanpa ingatan apapun dari kehidupan sebelumnya. Ikatan jiwa dan raga antara Driver dan Blade ini sangat berguna dalam pertarungan. Blade memiliki kemampuan untuk mengalirkan energi ether yang ada di atmosfer kepada Driver untuk meningkatkan kekuatan. Kemampuan bertarung Blade akan terus meningkat meski ingatannya akan selalu hilang dari tiap siklus kehidupannya. Semakin lama, manusia mulai mengagumi kehebatan para Blade tersebut. Dan membuat mereka sangat terkenal. Ada yang menjadikannya pusaka kerajaan atau bahkan harta karun nasional. Mewariskan core kristalnya turun-temurun demi menjaga martabat kerajaan. Di sebuah kerajaan yang bernama Torna, ada seorang Blade yang sangat terkenal. Ia adalah Jin. Saking hebatnya, Jin mendapat julukan Paragon of Torna yang berarti kesempurnaan dari Torna. Jin tergabung bersama pasukan pertahanan dengan Drivernya yang bernama Ornelia. Mereka semua bertarung demi melindungi penduduk desa yang lemah. Jin merasa begitu beruntung memiliki Driver sebaik Ornelia. Tetapi Jin paham betul akan ikatannya yang tidak abadi. Ia pun mulai menulis daeris sebagai kenangan jika suatu saat nanti Jin harus kehilangan ingatannya. Dan benar saja, pada akhirnya Ornelia tewas dalam pertempuran. Jin pun kembali tertidur dalam wujud core kristal. Core kristal Jin disimpan sebagai harta karun nasional kerajaan Torna. Puluhan tahun kemudian, seorang tentara bayaran yang bernama Groth datang ke Torna untuk mencuri core kristal Jin. Groth pun berhasil mendapatkan harta karun tersebut, lalu pergi untuk bersembunyi. Di dalam persembunyiannya, Groth bertemu dengan seorang pelacur dan anak perempuannya yang masih berusia 10 tahun yang bernama Laura. Groth memaksa ibu Laura untuk memenuhi keinginannya. Tetapi tanpa Groth sadari, Laura menyentuh dan meresonansi dengan core kristal Jin. Groth begitu marah melihat hal tersebut. Ia berniat mencelakai Laura. Di saatnya, Walora terancam, Jin langsung bertindak. Ia memotong tangan kanan Groth dan membuatnya kabur dalam kesakitan. Laura Untuk beberapa waktu, Jin dan Laura masih tinggal bersama ibunya. Namun lama-kelamaan, Laura takut akan ditangkap oleh pihak kerajaan karena bersama dengan Jin. Untuk itu, Laura membuatkan Jin sebuah topeng agar sulit untuk dikenali. Kemudian mereka pun berpisah dengan ibu Laura, lalu pergi ke berbagai tempat dan juga bergabung dengan para tentara bayaran. Sementara itu, di sebuah negara religius yang bernama Indol, Amalthus dan ibunya sedang melarikan diri dari kejaran perampok. Pelarian Amalthus berakhir pahit. Ibunya tewas di tangan para penjahat. Dibakar oleh amarah, Amalthus membunuh para penjahat itu saat mereka sedang tertidur. Sejak saat itu, Amalthus melihat seluruh dunia dengan kebencian. Ia menganggap semua manusia itu jahat dan pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun saat itu, Amalthus belum punya kekuatan. Ia pun terus bersabar dan merencanakan aksinya dengan hati-hati. Hingga belasan tahun kemudian, Amalthus terus mencari kekuatan untuk melampiaskan kebenciannya pada dunia. Ia pun berhasil memasuki jajaran pemerintahan negara Indol. Dengan jabatannya tersebut, Amalthus dapat melakukan perjalanan ke seluruh penjuru Alres dan dapat mempelajari apapun yang diinginkannya. Kemanapun Amalthus pergi, ia selalu saja melihat tindakan kejahatan yang dilakukan manusia. Hal itu membuatnya mempertanyakan dunia ciptaan The Architect itu. Suatu waktu, Amalthus memutuskan untuk memanjat World Tree demi bertemu dengan The Architect. Namun sesampainya di puncak pohon raksasa itu, Amalthus tidak bertemu dengan siapapun. Lalu sebagai bukti bahwa dirinya pernah memanjat World Tree, Amalthus mengambil core crystal superkomputer Logos dan Numa. Sesampainya di Indol, Amalthus memamerkan kedua core crystal tersebut. Ia pun menjuluki keduanya sebagai Aegis, core crystal suci milik The Architect. Lalu Amalthus beresonansi dengan salah satunya dan membangkitkan Malos. Saat beresonansi, jiwa Amalthus dipenuhi dengan kebencian terhadap dunia. Maka dari itu, Malos juga mewarisi sifat yang sama dengan Amalthus. Malos hanya mengetahui satu hal yaitu kehancuran. Pada waktu itu, Indol sedang berperang melawan negara Sian. Hanya dalam waktu semalam, ibu kota Sian dihancurkan, dan Titan tempat negara itu berdiri tenggelam ke dalam Cloud Sea. Kejadian tersebut mengejutkan seluruh negara di Alres. Mereka semua dibuat gemetar dengan kekuatan perang Indol berserta aliansinya yaitu Kekaisaran Morardain. Faktanya, kehancuran negara Sian merupakan ulah Malos seorang. Sebagai Aegis, Malos memiliki kekuatan penghancuran yang begitu dahsyat. Ditambah juga, ia memiliki akses ke robot-robot tempur otomatis pelindung stasiun luar angkasa yang disebut Artifis. Perang demi perang, kehebatan Malos terus membuat Amalthus naik pangkat. Tetapi semakin lama, Malos menjadi tidak bisa dikendalikan. Ia bahkan mampu memutuskan ikatan Driver dan Blade antara dirinya dengan Amalthus. Tidak peduli jika Amalthus mati, Malos akan terus hidup dan berbuat kehancuran. Sebenarnya, hal tersebut tidak begitu buruk bagi Amalthus karena ia semakin dekat untuk melihat kehancuran dunia. Kebrutalan Malos membuat seluruh negara di Alres menyatakan perang kepadanya. Serangkaian peperangan itu dikenal sebagai Aegis War. Amalthus keliling ke berbagai negara untuk meminta maaf dan menjelaskan situasinya. Ia juga memberikan Kor Kristal Numa ke salah satu negara terkuat, yaitu Kerajaan Torna. Berbeda dengan negara lainnya, Torna menerapkan kesetaraan di antara Driver dan Blade. Semua Blade di sana begitu dihargai dan dipandang layaknya manusia, bukan senjata. Amalthus berharap dapat bertemu dengan orang yang mampu beresonansi dan mengendalikan Aegis lainnya. Dan orang yang terpilih itu adalah Pangeran Adam. Adam berhasil beresonansi dengan Kristal Aegis dan membangkitkan Mitra. Kemudian Adam dengan cepat mendirikan pasukan perlawanan untuk memburu Malos. Pasukan perlawanan itu terdiri dari para korban kejahatan Malos. Mereka bergerak dari satu negara ke negara lainnya dalam upaya yang bisa dikatakan mustahil untuk mengalahkan Malos. Sementara itu, di wilayah Kerajaan Torna, Lora menginjak usia 27 tahun. Ia telah menjadi driver dari Jin selama 17 tahun. Mereka berdua pun berhasil mengasah kemampuan tempur dengan bergabung bersama tentara bayaran. Bahkan Lora dan Jin merupakan yang pertama mengembangkan teknik bertarung dengan satu pedang antara Driver dan Blade. Meski lemah dalam bertahan, teknik tersebut terbukti begitu kuat untuk menyerang. Tanpa memberikan musuh-musuhnya cukup waktu untuk bertahan. Kemudian suatu hari, Lora dan Jin melihat bahwa kekacauan yang ditimbulkan oleh Aegis Ward telah sampai di Torna. Orang-orang jahat memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mengambil keuntungan dari penduduk yang lemah. Lora dan Jin bertemu dengan anak kecil korban perang yang bernama Mikhail. Mikhail sudah tidak punya siapapun lagi, maka dari itu Lora mengajaknya bergabung dalam perjalanan. Tetapi perjalanan mereka pun tak jauh dari bahaya. Mereka diserang oleh salah satu artifis malos, yakni Gargoyle. Lora dan Jin mampu bertahan dari serangan robot tersebut hingga mereka diselamatkan oleh Mitra dan Adam. Mitra menggunakan serangan dari artifisnya yang bernama Siren untuk menghancurkan Gargoyle tersebut. Adam terkejut mengetahui Blade yang berada di depannya adalah Jin. Ia mengetahuinya karena topeng Jin terlepas pada saat pertarungan. Pangeran Adam berniat mengambil kembali harta karun Kerajaan Torna itu dengan cara membunuh Lora. Akan tetapi Lora dan Jin menolak untuk menyerah. Terjadilah pertempuran hebat di antara mereka. Teknik bertarung Lora dan Jin membuat Adam terpukau. Mereka bahkan dapat mengimbangi kekuatan Mitra. Pada saat pertarungan mencapai puncaknya, Adam meminta mereka semua berhenti. Adam menghentikan niatnya untuk mengambil kembali Jin. Kemudian datang Blade kedua Lora yang bernama Haze. Ia datang membawa seorang anak kecil yang bernama Milton. Ternyata Milton merupakan rekan seperjalanan Adam dan Mitra yang sedang tersesat. Ketegangan pun meredah di antara mereka semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari L1R1 Gaming. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Adam memohon kepada Lora dan Jin agar bersedia membantunya dalam memburu Malos. Kehebatan keduanya menurut Adam akan sangat berguna dalam memenangkan Aegis War. Setelah melihat kehancuran dan kekacauan yang disebabkan oleh Malos, sebenarnya Lora ingin sekali ikut bertempur. Akan tetapi, ia sedang dalam misi untuk mencari ibunya yang telah terpisah selama belasan tahun. Adam begitu senang mendengar perkataan Lora. Ia bahkan dengan suka rela bersedia membantu Lora mencari ibunya terlebih dahulu. Berdasarkan informasi yang diperoleh Haze, Ibu Lora terakhir terlihat di Gormod, sebuah wilayah kekuasaan kekaisaran Mor Ardain. Mereka semua pun segera menuju ke sana. Sesampainya di Gormod, terlihat kehancuran di mana-mana. Wilayah tersebut merupakan bekas pertempuran Mor Ardain melawan Sian. Desa tempat Ibu Lora berada pun tak luput dari kehancuran. Lora gemetar melihat pemakaman Mastal di sana. Ketika melihat sebuah perhiasan ibunya di sebuah nisan, tangis Lora pun pecah. Ibunya yang ia cari selama ini telah meninggal dunia akibat kejamnya peperangan. Kesedihan menyelimuti Lora, lalu Jin pun menenangkannya. Terima kasih telah menonton! Tak lama setelahnya, mereka semua dikepung oleh pasukan Mor Ardain yang dipimpin oleh Blade terkuat milik kekaisaran yang bernama Brigitte. Pasukan kekaisaran tersebut mengira Lora dan teman-temannya sebagai perampok makam. Mereka semua dibuat kesulitan melawan kehebatan Brigitte. Kemudian pertarungan itu dihentikan oleh driver dari Brigitte yang tak lain adalah Kaisar Hugo. Hugo juga memiliki Blade kedua yang bernama Ijen. Brigitte dan Ijen merupakan harta karun kekaisaran yang diwariskan turun-temurun. Siapapun yang terpilih sebagai drivernya harus mau bertempur di garis depan tak peduli ia merupakan kaisar atau bukan. Saat itu, keselamatan kekaisaran Mor Ardain benar-benar berada di punda kaisar Hugo seorang. Kemudian, Hugo mengajak Adam dan yang lainnya pergi ke kapalnya untuk membicarakan informasi tentang Malos. Sementara Lora dan Haze tetap di pemakaman untuk merawat makam ibu Lora. Beberapa waktu kemudian, Lora diserang oleh Groth, yang ternyata selama ini terus mengikutinya. Mengetahui kemampuan Haze yang dapat menetralkan kekuatan para Blade, Groth membawa pasukan manusia biasa. Lora dan Haze kalah jumlah dari mereka. Lalu, Jin pun datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan Lora. Saat Jin hendak membunuh Groth, Lora menghentikannya dan membiarkan Groth melarikan diri. Kaisar Hugo memberitahu pangeran Adam bahwa Malos berniat menyerang ibu kota kerajaan Torna. Lalu, mereka semua pun segera kembali ke Torna. Pasukan perlawanan yang dipimpin oleh Adam juga sudah bersiaga di sana. Dari pelabuhan kerajaan Torna, Lora dan yang lainnya harus berjalan kaki menuju ibu kota. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Minot. Dulunya, ia merupakan Blade dari Amalthus. Kemudian, ia dijadikan bahan percobaan dengan diberi sel manusia ke dalam tubuhnya. Hal tersebut membuat Minot terbebas dari ikatan driver dan Blade. Minot pun kini disebut sebagai Flash Eater. Jean kagum mengetahui hal tersebut. Meski tak lagi berenkarnasi, menjadi Flash Eater akan membuat seorang Blade terbebas dari takdir kehilangan ingatan jika drivernya tewas. Jean beranggapan ia akan terus mengingat kenangannya bersama Lora hingga ratusan tahun ke depan. Begitulah yang ada di benak pikiran Jean. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah desa yang merupakan tempat tinggal Jean dan Ornelia 80 tahun lalu. Tetapi Jean sama sekali tidak mengingat apapun. Kemudian, Jean menemukan sebuah buku diary miliknya. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, Jean merasa tidak ingin melupakan drivernya. Ia menulis diary berharap dirinya di kehidupan selanjutnya dapat menemukan catatan kehidupan tersebut. Jean mengambil buku tersebut dan menyimpannya. Mulai menulis setiap kenangannya bersama Lora karena Jean begitu menyayangi drivernya tersebut. Tetapi Jean merahasiakannya dari Lora karena ia tak ingin Lora menjadi sedih. Setelah menempuh perjalanan panjang, Lora dan yang lainnya tersebut. Ternyata tiba di Ayresko, ibu kota Torna. Kota tersebut dipenuhi dengan pemandangan kehidupan harmonis antara Driver dan Blade. Kemudian, mereka semua pergi menghadap Raja Torna. Pertemuan itu merupakan pertemuan resmi tiga negara. Torna, Morardain, dan Indol. Utusan Indol yang datang ke sana adalah Amalthus. Ia mengingatkan Raja Torna bahwa Malos mengincar segel Titan Torna. Dahulu kala, Titan Torna merupakan Titan terkuat di seluruh Alres. Raja Torna terdahulu menggunakannya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya. Melihat kekuatan penghancuran yang begitu besar, Raja Torna berikutnya menyegel wujud asli Titan Torna untuk menjaga kedamaian. Malos berencana menggunakan Titan Torna untuk menghancurkan dunia. Maka dari itu, Raja Torna memerintahkan Adam dan yang lainnya untuk membantu mempertahankan segel Titan dari Malos. Tetapi, bahaya yang mereka takutkan ternyata datang lebih cepat. Auresko diserang oleh pasukan artifis Gargoyle milik Malos. Adam dan yang lainnya langsung bergerak demi melindungi ibu kota. Mereka mengalahkan Gargoyle satu persatu hingga akhirnya bertemu langsung dengan Malos. Tanpa buang-buang waktu, mereka menyerang Malos bersama-sama. Dalam pertarungan tersebut, Malos tertarik dengan rekan Ijisnya yakni Mitra yang belum mampu menunjukkan kekuatan sebenarnya. Malos juga menaruh respek terhadap kehebatan Jin. Tetapi, mereka semua hanya dijadikan hiburan oleh Malos. Malos pun pergi untuk mengambil segel Titan Torna. Sedangkan Lora dan yang lainnya dikepung oleh pasukan Gargoyle. Kemudian, Titan yang bernama Azurda datang menyelamatkan mereka semua. Azurda merupakan Titan berukuran kecil yang ikut bertarung bersama pasukan Torna. Ia pun mengenal Adam dan Jin. Tetapi sayangnya, Jin sama sekali tak mengingatnya. Selanjutnya, mereka semua menaiki Azurda untuk menyerang Malos. Akan tetapi, Malos begitu leluasa melarikan diri dari serangan mereka. Malos pun memberi kesempatan dan menantang mereka semua bertarung di inti Titan Torna sebelum ia menghancurkan dunia. Raja Torna begitu menghargai keberanian Pangeran Adam dan yang lainnya. Berkat mereka, penduduk ibu kota masih selamat. Meski tidak punya banyak waktu, Raja Torna mengandugrahi Lora gelar Kesatria Torna. Hal ini dimaksudkan agar Lora bebas bertarung sebagai pasukan kerajaan, bukan lagi sebagai seorang pencuri harta karun kerajaan. Lora begitu senang mendapat gelar tersebut. Ia pun mengabdikan jiwa dan raganya untuk membela kerajaan Torna. Tak lama setelahnya, Lora dan yang lainnya berangkat menuju tempat Malos berada. Di sana, Malos melepas segel Titan Torna hingga Titan tersebut kembali ke wujud aslinya. Malos juga dikelilingi oleh pasukan Gargoyle dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk melawannya, Mitra menggunakan kekuatan ijisnya dan memanggil artifis Oveon. Awalnya, Oveon terlihat begitu perkasa hingga Malos memerintahkan seluruh pasukannya untuk melakukan serangan bunuh diri. Oveon tak kuasa menghadapi ledakan demi ledakan. Ia pun tenggelam ke dalam Cloud Sea. Kemudian, baik Mitra maupun Malos memanggil pasukan andalannya yaitu Siren. Terjadilah pertempuran hebat antara artifis itu. Malos semakin tidak sabar untuk melihat kekuatan sejati Mitra. Ia pun memancing kemarahan Mitra dengan menghancurkan ibu kota Torna. Melihat Auresko luluh lantak, Mitra terbayang akan keselamatan Milton. Ledakan amarah pun tak dapat dikendalikan bahkan oleh seorang Adam sekalipun. Kekuatan ijis Mitra bangkit sepenuhnya. Pedang ijisnya pun berubah wujud. Terjadilah pertarungan sengit antara dua orang ijis. Mereka saling mengimbangi satu sama lain dalam pertarungan pedang. Orang-orang melihat pertarungan tersebut layaknya pertarungan antara dua dewa. Lalu keduanya pun mengendarai Siren dan kembali bertarung sengit. Pertarungan kedua Siren membawa kehancuran di seluruh wilayah kerajaan Torna. Malos terus memaksa Mitra mengeluarkan seluruh kekuatannya. Akhirnya, Mitra sendiri kehilangan kendali atas kekuatan ijisnya. Ia menghancurkan seluruh pasukan Gargoyle dan juga mengalahkan Malos. Akan tetapi, ledakan kekuatan Mitra tidak berhenti sampai di sana. Titan Torna terus dibombardir oleh serangan dahsyat tersebut. Serangan tersebut baru berhenti setelah Mitra kehabisan tenaga dan tak sadarkan diri. Kaisar Hugo tewas demi melindungi Adam dan yang lainnya. Raja Torna juga lenyap beserta kerajaannya. Lalu mereka semua pun diselamatkan oleh kapal evakuasi. Di sana, Laura menyerahkan jasad Hugo, juga kol kristal Bridget dan Ijen kepada utusan kekaisaran Morardain. Kesedihan pun meliputi mereka semua meski telah berhasil mengalahkan Malos. Kemenangan yang mereka dapatkan harus dibayar oleh seorang yang seharusnya. dengan mahal. Rekan-rekan mereka banyak yang tewas dan kerajaan Torna pun tenggelam ke dalam Cloud C. Mitra tersadar dan langsung menyaksikan kehancuran dan kematian yang disebabkan olehnya. Mitra begitu terpukul ketika melihat mayat Milton tengah dipeluk oleh Mikhail. Seketika ia diselimuti rasa bersalah dan keputus asaan yang begitu dalam. Tekanan yang begitu hebat dalam diri Mitra membuatnya menciptakan kepribadian baru. Tubuh dan kepribadian baru tersebut bernama Paira. Ia lebih sopan dan jauh lebih lemah dari Mitra. Kemudian Laura dan Adam pun memutuskan untuk berpisah. Adam memutuskan untuk menyembunyikan Paira dari dunia atas permintaan Mitra sendiri. Ia menyembunyikan Paira di sebuah kapal kuno Torna, membuatnya tidur panjang lalu menenggelamkan kapalnya. Adam berharap bahwa suatu saat akan ada seorang manusia yang layak untuk mengendalikan kekuatan Ijis Paira dan Mitra dan membawa mereka kembali ke dunia. Sementara itu, pedang sejati Ijis, Adam sembunyikan di suatu tempat di Lefteria menyembunyikannya dari tangan-tangan jahat yang tak layak. Laura, Jean, Hayes, dan Mikhail melanjutkan perjalanan menuju Spesia. Mereka berniat bergabung dengan para korban selamat dari kehancuran Kerajaan Torna. Di tengah perjalanan, mereka kembali diserang oleh Groth, yang telah dijadikan Blade Eater oleh Amalthus, seorang manusia yang diberi kekuatan Kor Crystal. Laura pun membunuhnya tanpa ampun. Dengan demikian, Laura merasa kini ibunya dapat beristirahat dengan tenang, karena orang yang telah membuatnya menderita kini telah dilenyapkan dari dunia. Sementara itu di Indol, Amalthus menghabisi lawan-lawan politiknya, bahkan meracuni Praetor, pemimpin tertinggi negara Indol. Amalthus berhasil mendapat kekuasaan tertinggi setelah menduduki posisi Praetor negara Indol tak lama setelah aksi jahatnya. Begitu ia naik tahta, Amalthus langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ijis Mitra yang ia kira berada di Spesia. Pada kenyataannya, yang mereka serang hanyalah pengungsi kerajaan Torna. Tanpa ampun, pasukan Indol membantai setiap orang di sana, baik Driver maupun Blade. Laura pun tak luput dari kebrutalan pasukan Indol. Hayes telah dikalahkan. Mikhail pun diculik pasukan Indol. Tak kuasa melawan pasukan yang begitu banyak, Laura dan Jean terus berlari untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, Laura terkena serangan mematikan dalam upaya melindungi Jean. Dalam keadaan sekarat, Laura mengatakan bahwa yang ia takutkan bukanlah kematian, melainkan dilupakan oleh orang yang ia sayang, yaitu Jean. Hati Laura hancur memikirkan bahwa ketika ia tewas, tak akan ada lagi yang mengingatnya. Setelah kehidupan yang begitu berat yang ia jalani, Laura berharap kepada keajaiban bahwa Jean akan dapat mengingatnya. Kemudian dengan putus asa, Jean menawarkan satu jalan yang mungkin dapat ia lakukan. Laura menerima tawaran Jean tersebut. Lalu Jean pun memakan jantung Laura, membuatnya menjadi Flash Eater. Dipenuhi amarah, Jean menghabisi sisa-sisa pasukan Indol yang ada. Laura! Ketika kau bangun, bagi kau, akan menjadi seperti aku tidak pernah ada. Jean, pikiranmu mengingatku, seperti satu hati yang dikubahkan. dan juga. Saya tidak akan mengingatku. Saya tidak akan mengingatku. Huk, yang tidak akan mengingatku. Saya ingin menikmati untuk ini. Tapi sekarang, masa yang datang. Saya tidak berharap. I'm so sorry to do this to you There is one way One final chance A way that we can be together 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 Youَ CUT 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 Beberapa waktu kemudian, Jin pergi bersama Azurda ke sebuah pondok kecil Jin meninggalkan semua foto dan catatan kehidupan sebelumnya, lalu membakarnya Jin merasa tak perlu semua itu lagi, jiwa Laura akan selalu bersamanya kemanapun ia melangkah Jin begitu menyayangi Laura, ia mengorbankan kehidupan abadinya demi dapat terus mengingat Laura Meski hanya sebentar, waktu bersama Laura merupakan yang paling membuat Jin bahagia Lalu Jin pun berpisah dengan Azurda untuk berkelana mengarungi kejamnya dunia So don't be scared to reach out Oh, Ferdinand, when did we fall in with him? Okay, ready for the photo? Everyone say, Luna! There! Terima kasih telah menonton!